Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 24 Januari 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagaimana belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, langsung aja kita lihat kemarin update ya. Untuk masalah update kemarin, yang terakhir saya bilang pada saat saya live, jika harga bisa break di bawah 2026, kalian bisa sell dengan target sampai ke 2020. Tapi ternyata kemarin itu drop-nya hanya sampai di 2022. Drop-nya itu hanya sampai di 2022 di sini. Sebelum akhirnya di sini sampai 2022, sebelum akhirnya dia harga itu naik lagi sampai ke 2028, turun lagi dan begitu seterusnya sampai malam hari. Jadi kalau dilihat berarti kemarin itu harga tidak kemana-mana. Karena kalau dilihat juga dari sudut pandang Delhi, harga itu flat selama 3 hari berarti. Dari Jumat, Senin, Selasa, itu harga tidak kemana-mana. Harga bahkan tidak bisa close di atas 2031. Dan juga support terjauh itu 2020 dan 2019 juga tidak bisa di apain-apain. Berarti harga itu kemungkinan akan masih bisa membuat penurunan lagi. Ya, karena ini kemarin ya. Ya, kemarin harga kan di sini. Harga di sini naik, kemudian turun. Dan sekarang harga itu berhenti di 2026. Ini akan saya hapus dulu ya, ulang ya. Ini saya ulang dulu. Berarti untuk masalah support, yang pertama tetap di 2039. Ini tetap, tidak di apain. Untuk support masih di 2019 dan 2020. Berarti harga itu literally tidak kemana-mana. Ya, literally pure tidak kemana-mana. Nah, harga itu benar-benar berhenti. Tidak kemana-mana. Tapi kalau dilihat, memang di sini ada support ya. Minor support dan juga resistance. Ya, ini bisa saya pakai di 2000. Nah, let's say 2025,5. 2025,50. Ini sebagai minor support sebelum harga nanti turun sampai ke 2020. Dan di sini juga ada minornya. Karena di sini, di time frame M15 ya. Ya, di time frame M15. Di sini ada satu demand ya. Sampai M15, di sini ada demand. Walaupun di sini demandnya sudah tidak bagus. Dan di sini juga ada demand lagi di time frame M15. Jadi sebenarnya untuk harga bisa break ke bawah itu, yang pertama, 2025 harus lewat dulu. Kemudian 2022 juga harus perlu lewat. Baru akhirnya nanti bisa turun sampai ke 2020. Kalau dari berita pada hari ini, kemarin, Richmond Manufacturing Index keluar di angka minus 15. Berarti hasilnya lebih jelek. Yang pertama minus 11, keluar malah minus 15. Berarti minusnya meningkat. Untuk hari ini, berita US ada dari Flash Manufacturing dan Flash Services PMI. nanti malam itu di jam 10.45. Ini demand ya, di 10.45 keluarnya. Biasanya kan at least di 10.30, jam 10 itu kan ini ada angka 45 ini. Berarti nanti Flash Manufacturing PMI diperkirakan akan turun sedikit dari 47,9 ke 47,6. Sedangkan Flash Services PMI akan diperkirakan flat di angka 51,4 nanti malam. Berarti nanti jika kita bisa melihat Services PMI masih bisa stay di atas angka 51, berarti itu akan membuat USD menguat. Dan jika Manufacturing PMI itu tiba-tiba loncat di atas 50, berarti itu akan membuat USD akan benar-benar menguat, sehingga kemungkinan hari ini kita akan bisa melihat harga menyentuh 2020 ataupun 2019. dan bahkan jika nanti malam ini hasilnya hijau semua, di atas ekspektasi, misalnya di sini angkanya 50, dan di sini 51,951,5 lah at least, kemungkinan harga akan bisa turun lebih jauh ke bawah dari 2019. Kemungkinan ya. Jadi kalau misalnya nanti di sini harganya, sorry, misalnya nanti di sini angkanya itu malah minus, bukan minus, apa namanya, warnanya merah, berarti kan di bawah ekspektasi. Nah ketika di bawah ekspektasi, kemungkinan gold akan cenderung bergerak naik dan tertahan lagi di 2039. Berarti kalau boleh saya kasih, apa namanya, support resistance terdekat sekarang, yang ya, berarti let's say, ini akan saya pakai berapa ya, akan saya pakai di harga 2031 yang tadi ya, untuk resistance ya, untuk resistance di sini akan saya pakai di 2031, resisten terdekat ada di 2031, lalu support terdekat ada di 2025, dan jika 2025 lewat, berarti kita masih ada satu area demand di sini, di 2022, ya walaupun ini demandnya sudah di break sih ya, ingat ini, sebenarnya kalau dilihat sekarang, sudah tidak ada fresh demand lagi sebenarnya, jadi harga itu benar-benar pure bergerak sideways selama 2 hari kemarin, untuk masalah supply demand, harga itu hanya respect area supply yang ada di sini, sebelum drop, dan untuk masalah demand, sudah tidak ada, kalau menurut saya pribadi, demand ini sudah tidak ada, sudah tidak ada levelnya di demandnya, level demand ini sudah tidak ada, sudah menghilang area demandnya, jadi otomatis jikapun harga break di bawah harga demand, ataupun harga masuk ke area demand, saya rasa itu agak sulit untuk bisa nge-buy, bukan tidak bisa nge-buy, tapi agak sulit untuk bisa nge-buy, karena harga itu terlalu banyak membuat ekor, bisa dibilang setiap harga itu masuk di bawah 2025, orang-orang pasti akan masih akan melakukan ambil posisi buy, itu terbukti dengan kalau dilihat harga masuk ke 2020, ekor bawah itu pasti ada, ya ekor bawah itu pasti ada, jadi bisa dilihat di sini, sejatinya ya kalau menurut saya di sini, orang-orang masih niat untuk nge-buy di sekitaran 2021, 2022, 2023, sampai 2025, masih niat untuk nge-buy, tapi kalau dilihat bagian atas, setiap harga itu di bawah naik, pasti akan dibanting turun, jadi saya rasa para retail ini, kayak kita, saya rasa untuk pemikiran retailnya itu, kebanyakan ambil posisi buy, saya rasa seperti itu ya, kebanyakan retail itu ambil posisi buy, karena di sini, ini banyak banget ekornya, di sini juga besar banget ekornya, kemudian tadi malam juga di sini banyak banget ekornya, jadi saya rasa para retail di sini, kayak kita, itu benar-benar rela, ya bahasanya untuk ambil posisi buy, di sekitaran 2020-2025, karena jika dibandingkan dengan candle-candle yang turun, kalau kita lihat perbandingan jumlah candle, anggaplah di time frame M30 atau H1 ya, kita pakai H1 ya, anggaplah kita pakai H1, jadi kalau kita lihat, setiap ada kenaikan, let's say kayak kemarin ya, kayak kemarin, harga itu kan, naik ya, dari jam 11 pagi, 1, 2, 3, 4, 4 candle itu naik, 1, 2, 3, 4, tapi setelah itu, harga langsung turun, dengan tidak ada ekor atas sama sekali, berarti benar-benar perlawanannya itu, masih lebih besar, biris sebenarnya, ya, contohnya kayak disini juga, harga dari 22 Januari kemarin, harga berusaha naik, tapi langsung dibalas dengan 1 candle merah, habis langsung power bullishnya, jadi bisa dilihat sebenarnya, ini kayak sekarang ya, ini kan harga 1 candle tinggi, dan karena ini masih market Asia, dan ini market Asia jadi wajar sih, ini perlu beberapa candle untuk turun, tapi jika dibandingkan dengan disini juga, ya pada saat tanggal 19 Januari, untuk mencapai puncak 2039, itu kan diperlukan beberapa candle H1 hijau, ya masih hijau semua, tapi ketika sudah kena area supply, harga langsung dibanting turun secara habis-habisan, jadi kalau menurut saya pribadi, sebenarnya, para, apa lah bahasanya, smart money lah kalian bahasanya, ataupun para big player, ataupun para yang sebenarnya tahu kemana arah biris itu, lebih rela menunggu harga itu di atas untuk nge-sell sebenarnya, kalau menurut saya ya, karena ya tadi, memang banyak ekor di bawah dia disini, tuh ekornya banyak banget nih, nih, satu ini ekornya, satu besar ini ekor, kemudian juga tadi malam disini ada ekor, jadi memang, retail masih banyak untuk nge-sell, jika dibandingkan dengan ekor atas, kita nggak punya ekor atas sama sekali, yang ada malah, candle-nya bagus-bagus ya, ini candle-nya bagus, ini candle rejection-nya bagus, ini juga candle, apa, biris yang gulping bagus, ini juga biris yang gulping bagus, jadi semua candle turun, itu bagus-bagus semua sebenarnya, jadi bisa dilihat, arah dari market, itu bisa dilihat dari candle-nya sebenarnya, kalau sudah terlalu banyak noise seperti ini, berarti bisa saya bilang, para retail itu yang, membuat, ataupun mendorong harga EXA USD, untuk bisa bergerak naik, ketika sudah mencapai suatu level tertentu, para retail melepas, apa namanya, melepas posisi buy-nya, sudah, para big money, para smart money bahasanya, para big player, langsung, mengambil semua order, mengambil semua order, dan langsung membuat harga langsung turun, dan ketika sudah mencapai harga diskon lagi di 2020, para retail balik lagi, nge-buy lagi terus ya, oleh karena itu, banyak ekor-ekor di bawah, dan juga berarti, untuk saat ini, menurut saya, karena sampai, akhir bulan, nanti, kemungkinan harga akan flat, sampai ke 2020, mungkin saja, ya, karena, nanti, di akhir bulan, lebih tepatnya, tanggal 1 Februari, ya, ini, tanggal 1 Februari, kita akan ada yang namanya, berita tentang, FOMC, FOMC, baru akan ada berita tanggal 1 Februari, oleh karena itu, nanti, di tanggal 1 Februari, ya, 1 Februari, jam 3 pagi, di sini, 1 Februari, 1 Februari, jam 3, mana dia ya, nih, di sini, 1 Februari, jam 3, baru kita akan bisa melihat, break kemana arahnya, kemungkinan, harga akan bolak-balik, di sini aja, ya, paling ekstrim sih, sampai 2020, sampai 2016, turun lagi, ataupun, hanya bergerak sampai 2022, ataupun, 2021, dan begini, bisa seperti ini, ya, sampai ke 1 Februari 2024, itu menurut saya, karena harga belum ada break sama sekali, dari 2031, dan juga 2020, dan 2019, jadi kalau kalian ingin buy dan sell, itu sebenarnya masih, bagus-bagus aja sebenarnya, ya, oke, jadi untuk hari ini, saya rasa, agak sulit, untuk nge-buy dan sell, untuk sekarang, karena harga benar-benar flat, tidak kemana-mana, tidak flat, apa, dan juga candle-nya banyak, banyak rejection, kurang bagus lah istilah candle-nya, jadi jika memang tidak ada kesempatan, untuk open posisi, ya sudah, jangan memaksakan, ya, jadi sebagian kita tunggu aja, kemana arah selanjutnya, untuk di XOUSD, nanti juga akan saya akan bahas di, live nanti ya, tapi untuk hari ini, 2025, masih ada satu area demand, demand, dan ini, demand yang ada di sini, sudah tidak fresh, ya, di 2022, jadi jikapun harga itu turun, secara signifikan, ya sudah, biarin aja, ya, kemungkinan akan bisa nge-sell nanti, mungkin nanti pada sejam 3 sore, ya, ataupun jam, setengah 4, jika ada konfirmasi di bawah 2025, itu bisa nge-sell target sampai ke 2022 aja, tapi untuk jangkap, intraday untuk hari ini, range-nya dari 2031, 2025, sampai 2020, ya, jadi range sebesar ini, bisa kalian pakai, untuk kalian trading pada hari ini, oke, jadi teman-teman, sekian aja, untuk analisa EXOUSD pada hari ini, terima kasih sudah menonton video yang sampai habis, terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe, seperti biasa, dan sampai jumpa lagi di analisa harian EXOUSD selanjutnya, bye-bye, sub indo by broth3rmax